Ya, balik lagi di Autoridak Kali ini saya mau sharing soal audio mobil Jadi, tip di mobil yang saya pakai Itu kan pionir Pionirnya adalah pionir seri G Atau Golf ya G215BT Pasti teman-teman familiar lah sama G215BT Yang bentuknya kayak gini Nah, tip itu Selama dipakai sama saya Saya tambahin Twitter di mobilnya Di mobil Brio ada di video sebelumnya Itu kan lebih enak suaranya Tapi ternyata di tip pionir seri G Itu punya kelemahan Buat saya yang suka telepon Di perjalanan Tip itu punya mic Micnya itu internal Di dalam head unitnya Jadi, dia internal mic ngomongnya Bukan eksternal Nah, ternyata selama dipakai Yang namanya mic internal itu Banyak noise Jadi, ketika kita telponan Selain kita harus lebih ngomong keras Lawan bicara kita itu Sering kali mendengar suara motor Kayak suara jalan Di sekitar kita Yang semula Saya kira itu adalah Kekurangan perdam Karena mobilnya Brio Jadi, ngerasa Oh, kayaknya perdamnya kurang nih Karena saya pernah pasang di lantai Kayaknya ini samping Kayaknya perdamnya kurang Nah, setelah dipikir-pikir Saya juga ada kendaraan lain Yang pakai tip pionir juga Tapi micnya eksternal Rasa-rasa noise-nya Walaupun gak seberisik Brio Cuman, ya gak jauh-jauh banget lah Tapi kita kalau teleponan Masih bisa denger lawan bicara dengan enak Kita komunikasi itu enak gitu Karena dia micnya eksternal Ditaruh di atas pion tengah gitu Jadi, saya ngambil kesimpulan Bahwa ini kayaknya yang keliru adalah mic tape-nya Tapi berhubung sayang Kalau beli tape baru Karena harga tape baru itu mahal Yang ternyata seri pionir yang G itu memang micnya internal Dimana mic internal itu memang pasti jelek Untuk dipakai teleponan secara bluetooth gitu-gitu Ada di atasnya G seri A Lalu paling atas seri Z Nah, kemudian Saya tanya Berapa seri A yang paling Murah dan micnya eksternal Ternyata harganya 3,5 juta Itu A Seri A2 berapa gitu A2 3 digit lah Bluetooth Lalu saya tanya Nah, kebetulan saya punya langganan audio Di Bandung Yang namanya radius audio Pasti teman-teman yang di Bandung sering deh ke situ Karena cukup kuat namanya di Bandung Jadi walaupun gak, udah gak tinggal di Bandung Sengaja tetap cari tip di Bandung Dan karena udah percaya sama orangnya Dan kebetulan dia punya barang yang second Nah, jadi gue mau sharing sekarang Tipnya Seperti apa Dan Apa fitur yang dikasih Nah, ini tipnya nih Namanya seri AVH A2 350BT Jadi katanya Kalau ininya 4 digit Itu Semakin Bagus Nah, tip ini lumayan detail ya Kalau dilihat ya Dia ada weblink Spotify Nah, ini Barunya ini Tahun 2020 awal masuknya Harganya Sampai sekarang masih dijual Selesai di 4,5 sampai 4,8 juta gitu Ini Dia jual kemarin Second bahas tahun pake Masih bagus barangnya Jadi gue berminat beli Itu Tuker tambah sama yang G215BT yang gue punya Itu gue nambah 1,7 juta Ini Micnya eksternal Nih kayak gini Dia bilang Ada aksesoris nih Mic eksternal Apa aja kelebihannya Yang ternyata Diluar ekspektasi gue Tip pionir itu Walaupun kita punya yang seri bawah Ternyata ketika kita pake seri lebih tinggi Suaranya jadi jauh beda Jadi waktu gue udah pake Loh kok suaranya jauh banget bedanya Iya, emang begitu Dia bilang Karena makin tinggi seri Makin banyak fitur yang bisa Diambil Jadi ini bisa ngatur alignment Bisa ngatur speaker depan Bisa ngatur speaker belakang Bisa ngatur subwoofer Secara terpisah-pisah Jadi emang Kualitas audio yang dihasilin Dari tip branded Yang ternyata levelnya Agak tengah ke atas Juga makin bagus Jadi beli inilah Nah ternyata kurang nih Udah enak Terus ditawarin Lebih maksimal lagi Pasang Subwoofer Dia juga punya second Jadi gue nih Beli-beli second nih Tapi katanya bagus-bagus Baru-baru Jadi ini Tide bus Mobilnya brio Mobilnya kan brio nih Nah ini dia 9 inch Yang ternyata masuk di kolong kursi Gue punya di mobil satunya Itu 8 inch Dan ternyata Gue sempet pesimis Sama yang namanya Subwoofer kolong gitu ya Kebiasaan dulu kita kan Kalau modifikasi tuh Pasti bikin box Di belakang gitu Karena lagu-lagu zaman dulu kan Pasti yang dijual Bassnya gitu ya Kalau sekarang kan Ini kan seadanya aja Tapi dicoba Pas dipasang Wah Suaranya Keluar banget nih Bassnya Pake ini Walaupun cuma 9 inch Dan walaupun cuma Subwoofer kolong Jadi Pas dicoba dua-duanya Saya tuh gak cuman Improve Sisi Yang tadinya cuman mau improve Sisi Biar bisa teleponan Jadi malah improve audio Jadi dengan Nguarin budget Kemarin tuh Karena tuker tambah Tip lama Di harganya 1,2 juta Jadi Ini nambah 1,7 Tambah ini 1,4 Jadi totalnya 3,1 juta Cuman memang Suaranya jauh beda Jadi teman-teman Ini masukkan aja sih Biar kalau teman-teman Mungkin ngalamin Gak maksimal Di tip Atau gak maksimal Di suara Kayak gue Alamin Belum tentu Masalah peredah Saya ngalamin itu Ternyata Masalah komunikasi saya Di tip itu Adalah Si external mic nya Dan di seri G25B Itu gak bisa Pake external mic Jadi tip-tip Yang ada internal mic Itu gak bisa Pake external mic Rata-rata kayak gitu Dan ini Seri-seri atas Biasanya malah mic nya Itu external Semula Saya pikir Mic internal tuh Lebih keren Ternyata enggak Yang paling bagus Yang mic nya pisah Jadi teman-teman Kalau misalnya Mau ganti tip Nah ini jadi Informasi berbagai macam ya Jadi kalau mau diganti tip Mendingan beli yang Agak bagus sekalian Karena emang suaranya beda loh Ini 2350 BT Jadi emang Kualitas suaranya tuh Lebih Bermain gitu Daripada yang lama Lama subwoofer Kayak gini Jadi Budget kita sih Bukan ngejar audio Enggak Ternyata kita bisa Maksimalin Kalau saya kan Sering macet-macetan di jalan ya Sehari di jalan Bisa 3 jam Jadi suka Bosen tuh ngapain Nelfon Ya denger lagu Jadi hal-hal kayak gini Cukup Bikin happy di jalan Walaupun macet gitu Mungkin itu aja sharenya Jadi kalau teman-teman Mungkin mau sharing audio Yang enak Kalau kemarin gue sarin Beli aja Pionir tapi yang kas bawah Ternyata pionir kas bawah juga Bisa kalah suaranya Sama pionir yang Agak atasan Dan cukup jauh bedanya Jadi mendingan beli Yang agak bagusan sekalian Sama pasang lah Subwoofer kolong Jangan pesimis Ternyata sama Subwoofer kolong Ternyata suara yang dihasil Subwoofer kolong Juga bisa lebih baik Jauh kok Karena dulu Kalau kita di bagasi Kita kalahkan sama Kursi juga kan Dan bagasi itu Kalau bikin box Kan mobil jadi berat Kalau ini kan mobil Nggak Ngaruh jadi berat Itu aja kurang lebih Sharing Soal tip Mudah-mudahan bisa Jadi manfaat Buat teman-teman Kalau ada yang mau ditanya Pengalamannya gimana Atau fitur apa aja Ya boleh sharing Dan ini udah HD ya Jadi ketika kita lihat Gambarnya pun Beda sama tip lama gitu Kalau kita putar Spotify Ya bagus ya Jadi keluar Gambar albumnya Tulisannya Enak Gambarnya jelas Jernih Sekarang kualitas Suara Kualitas gambarnya juga udah Bisa HD Kurang lebih itu Terima kasih udah nonton Sampai kita ketemu lagi Di video berikutnya Da 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 Da